Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar episode 228 yang tayang malam hari ini 9 November 2022 Kali ini Raja menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di rumah Serol yang notabene adalah rumah Rama Raja pun menceritakan semuanya kepada sang buku yaitu Habibi Bahwa kali ini Raja melihat di rumah dari Rama penuh dengan coretan-coretan ataupun gambar-gambar di tembok rumah itu Dan kali ini pun tiba-tiba saja seketika Habibi pun kaget mendengar cerita anaknya soal rumah Rama itu Dan kali ini sepertinya Rama memiliki kekuatan yang sama dengan dimiliki oleh kita yang suka melukis Dan kali ini pun Raja benar-benar bingung dengan segala sesuatu yang digambar oleh Rama di dinding rumahnya itu Dan kali ini pun Habibi benar-benar teringat dengan kejadian di parkiran sebuah warung mie ayam itu Dimana tiba-tiba saja Rama mencerit dan seperti panggilan yang didapatkan oleh kita sebelum-sebelumnya Bahwa kita sebelumnya suka mendapat panggilan melukis dan tiba-tiba saja biasanya Kita pun mencerit ketika bersentuhan dengan orang yang ada di panggilan tersebut Seketika kali ini mendengar semua cerita-cerita Raja Sama persis panggilan-panggilan yang dimiliki oleh kita dengan apa yang dilakukan oleh Rama itu Apalagi dengan diperkuat dengan kejadian yang Habibi lihat sendiri di parkiran di sebuah warung mie ayam itu Dan itu yang membuat kali ini Habibi sepertinya mulai curiga dengan kehadiran Rama itu sebagai pengambil kekuatan yang dimiliki oleh kita Sementara itu kali ini Raja juga menceritakan semuanya kepada Malah tentang apa yang terjadi di rumah Rama ataupun rumah temannya Seherol Dimana kali ini Raja pun menceritakan bahwa Raja membuka kitab dan juga cermin itu namun tidak ada apa-apa yang aneh Hanya benda tua seperti biasanya Padahal itu semua kali ini sudah ditukar oleh Rama Namun Raja pun menceritakan bahwa dirinya mendapatkan gambar-gambar di dinding-dinding layaknya sebuah panggilan yang dilakukan oleh Rama di rumahnya tersebut Dan itu yang membuat kali ini Raja semakin penasaran apa maksud dari gambar-gambar yang digambar oleh Rama di dinding rumahnya itu Seketika Malah pun kaget mendengar semua cerita-cerita Raja soal rumah Rama itu Hingga membuat kali ini baik Malah dan juga Raja semakin penasaran dengan sosok Rama tersebut Dan itu pun yang membuat nampaknya kali ini Raja dan juga Malah memilih untuk menyelidiki siapa sebenarnya Rama itu Jika benar memang Rama itu adalah sosok dibalik orang yang sudah mengambil kekuatan-kekuatan kita Karena nampaknya kali ini Raja pun semakin penasaran dengan rumah yang ditempati oleh Rama itu Yang benar-benar mengandung banyak pertanyaan pada benak Raja ketika masuk ke dalam rumah itu Wah kira-kira kali ini apa yang akan dilakukan Raja dan juga Malah untuk menyelidiki siapa sebenarnya Rama itu Dan sepertinya Raja dan juga Malah sudah mulai curiga dengan Rama Sehingga mereka berdua akan melakukan sesuatu demi mengetahui siapa identitas Rama sebenarnya Sementara itu setelah mendengar cerita dari Raja dan juga kejadian di parkiran waktu itu Kali ini Habibi pun menceritakan semuanya kepada Lian tentang Rama yang sebenarnya Dan kali ini pun semua sudah benar-benar tertuju kepada Rama sosok dibalik Makhluk yang tak kasat mata yang selalu menyerang keluarga prik dan sudah mengambil kekuatan kita Karena kali ini benar-benar sangat mencurigakan Yang dialami oleh Rama di parkiran itu persis apa yang dialami oleh kita Sewaktu kita memiliki kekuatan panggilan Dan apa yang dilihat Raja di rumah dari Rama itu juga sama persis yang dilakukan oleh kita ketika mendapatkan panggilan Yaitu selalu melukis gambar-gambar itu Hingga pada akhirnya kali ini Baik Habibi dan juga Lian memutuskan untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa sebenarnya Rama Dan siapa jati diri Rama yang sebenarnya Karena kali ini Habibi dan juga Lian merasa sudah tersahkan dengan aksi makhluk yang tak kasat mata yang selalu mengganggu keluarga itu Dan kali ini kakak Bilal sepertinya meminta kepada Habibi dan juga Lian untuk menyelidiki tempat tinggal Rama Dan mencari tahu apakah benar-benar ada cermin ajaib dan juga kitab ajaib yang ada di rumah Rama tersebut sebagai bukti Sementara itu kali ini Malah yang sudah mendengarkan cerita dari Raja Mengajak Ilham untuk mencari tahu seputar Rama yang sebenarnya Ilham pun kali ini mengiyakan semua keinginan Malah untuk menyelidiki siapa Rama Apakah Rama benar-benar dalam dibalik hilangnya kekuatan-kekuatan panggilan kita itu Di lain halnya tak hanya Malah dan juga Ilham Raja yang semakin penasaran dengan Rama pun mencoba mengajak Kiko untuk bekerja kelompok kembali di rumah Serol Dan nantinya mereka berdua akan mencari kebenaran-kebenaran apakah yang selama ini mereka pikirkan ada pada diri Rama Semoga saja ya guys kali ini Raja dan juga Kiko yang dibantu oleh Serol bisa masuk kembali ke rumah Rama Dan akan tahu cermin dan juga kitab yang sudah disembunyikan oleh Rama itu Angkankah kali ini misi-misi dari Raja dan juga Kiko akan bisa terselesaikan Makin penasaran ya guys jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari Dan terima kasih sampai jumpa